selamat menikmati crossing kali ini coba dilakukan anti bakmat, clearance masih belum tenta ada tuti, bagus 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 Muhammad Supriyadi pemain muda perkembangan Surabaya ini mengebrak pertanyaan dari perjumpan diri untuk membawa perkembangan memimpin 1-0 potensi luar biasa Muhammad Supriyadi dia bisa tunjuk kesempatan datang bagi Persebaya Surabaya kembali tolip cutback dan shooting dan bola ke belakang Persebaya kembali datang untuk menyerbu pertahanan dari Persik Rossi dilakukan Patrice tadi yang dituju terbuka di sini sebelah kiri terbuka dalam kota oh gagal baru saja kita lihat bagaimana Bayu Nugroho belum bisa memaksimal Indonesia di tahun 2003 dan 2006 iya betul di era dua pelaku berbeda Jaya Hartono dan juga Daniel Rufito betul sementara itu kita lihat bagaimana situasi yang terjadi tentunya oleh Fajar Setia Jaya Wow luar biasa Go 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 wiiihaa Hanbali Tollip menggenapkan Bunggla Persebaya Surabaya atas Persik ke diri di bawah Pertaman 2-0 kecangan krebas yang berkelas tadi dari Hanbali Tollip Hanbali Tollip pemain yang sempat di bantengi dengan cepat datang lagi serbuan lainnya Riki Gambuaya, oh dijatuhkan di dalam kotak penalti. Riki Gambuaya diinjuri tahan babak pertama, kesalahan kata. Satu lawan satu dengan Fajar Setiajaya. Alwis Lama! Goal! Lagi-lagi, lagi-lagi berkembaya. Mampu menggelomparkan gol ke jalan dari Fajar Setiajaya. 3-0 saat ini. Sebagai back kiri, Koko Ari dapat kesempatan. Siapa pojok dari Persibayu? Oh, berkembaya dan masuk! Goal! 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 Persib, kendiri. Kembali membangunkan halaman mereka. Ini kembali pilihan Persebaya. Bayu Nugroho mulai berlari. Dikejar dia dengan cepat oleh Ibrahim Sanjaya. Widing tank cukup terbuka saat ini. Tidak offside. Dan kita lihat, satu lawan. Satu! Kebuah peluang emas dari Persebaya. Paling tidak ada sekitar 25 menit ya buat... Kita lihat, empat pemain sekaligus dari Persebaya sudah menunggu. Lima bahkan. Luar biasa! Apa yang coba diinginkan oleh Ali Selamet. Terlibat. Makan konati ada di sana. Sedikit saja yang berikan bola kepada Hambali Tolib. Abu Rizal itu terlibat. Dan kita lihat bagaimana permainan cepat yang dimainkan oleh Baju Lijo. Kerosi dari Mahmut E. Dalam kotak penalti, Ante Bakmas kembalikan ke belakang. Ibrahim Sanjaya masih berputar. Kembali mengalirkan sebuah umpan. Hanya ada dua pemain di belakang. Makan konati berlari dengan cepat. Ia dorong ke sebelah kanan. Satu, dua yang tidak. Bantu bersih ke diri. Oh, Danisa Putra. Dalam kotak penalti. Penyelamat Anda, Ibrahim Rizky. Dan terlalu kembali. Terjadi, Ubrahim Sanjaya melakukannya dengan cepat. Mario Yagalu lambungkan bola ke dalam kotak penalti. Meski melaluskan diri dari tiga pemain. Masih mampu berlari dan lepaskan umpan silang. Yang mudah tadi ditangkap. Kemampuan terbaiknya. Marisa Ditama memaksa dengan larinya. Berhasil menerobos masuk dalam kotak penalti. Terima kasih telah menonton.